Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pawan SA Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat lempar ayam Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya Let's go Untuk bahan-bahan isiannya adalah Setengah kilogram dada ayam yang sudah direbus dan disuir-suir Merica bubuk Lengkuas Empat butir kemiri Satu batang serih Dua lembar daun salam Ketumbar Satu sendok teh Bawang merah Tiga butir Ini ukuran besar banget Kalau di Indonesia ini Satu itu udah separuhnya Yang ukuran besar Terus bawang putihnya juga yang ukuran besar itu Dua biji Atau tiga butir ya Terus kunyit bubuk Bisa diganti dengan kunyit yang segar Terus santan Pertama-tama kita haluskan bumbunya Ketumbar Dan Kemiri Terus bawang putih Bawang merah Masukkan Ini kita haluskan ya Kita haluskan dulu Nah setelah bumbu halusnya ditumbuk Kita tumis Lalu kita masukkan daun salam Daun serai Langkuasnya sudah saya masukkan ya Langkuasnya disini Terus kunyit bubuk Secukupnya aja ya Tidak usah terlalu kuning Terus merica bubuk Sedikit aja Kita tumis Sampai Baunya harum Setelah itu Kita masukkan Ayam suirnya Lalu santannya Kita masukkan juga Ini tadi santannya Cuma separuh aja ya Bunda Ini saya kasih air Separuh kotak itu Atau pakai santan Yang kemasan kecil Itu juga bisa Itu sisa Kemarin Bikin cendol Jadi santannya Dikira-kira aja ya Kalau pakai santan segar Dikira-kira aja Satu gelas santannya Kita akan masak Sampai Airnya nanti Menyusut dan kering ya Terus Jangan lupa Dikasih Garam Gula Dan Penyedap rasa Ini saya mau Masukkan garam Garamnya secukupnya Terus gula Secukupnya Terus saya kasih Royco Tidak dicasih juga Tidak apa-apa Kalau saya suka Kasih Royco Rasa ayam Biarlah Lebih Mantap Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kita tumis Kita tumis Sampai dia Kering Begini ya Sudah tidak ada airnya Ini sudah Oke Dia teksturnya sudah Kering Seperti abon Kita sudah tes rasa Jika sudah aslinya Oke Berarti sudah oke Kita matikan apinya Tunggu sampai dingin Baru bisa digunakan Nah Bahan-bahan untuk Ketannya Ketan ini Ada 800 gram Ketan Soalnya habis Sebenarnya 1 kilo Ini cuma ada 800 gram Terus Santan Santan Instant Bisa santan Segar Juga bisa Itu Kalau saya Ini nanti Kan direndam Terus Saya tidak pakai air Cuma pakai santan Ini untuk Apa ya Untuk siramanya Nanti lihat deh Cara bikinnya Terus Bumbunya ada Daun salam Dan serai Terus Dikasih sedikit garam Maaf Garamnya kelupaan Oke Saya mau cuci dulu Dan direndam Kurang lebih Empat jam Direndam Empat jam Terus kita tiriskan Nanti kita kukus Nah Kita Berikan air Setelah mendidih Kita akan Steam Ketannya Nah Kalau saya steamnya Caranya begini ya Bunda Saya kasih kain begini Biar enak Nanti angkatnya Nah Serehnya Dikepek Sama daun salamnya Itu dimasukin Kedalam Kita steam Sampai dia Setengah matang Nanti kita siram Dengan Santannya Nah Santan Satu kotak ini Kita Tuang Semua Terus kita Kasih air Sedikit saja Sedikit saja Paling Cuman 20 mili Kita Saya akan kasih garam Biar dia itu Gurih Garamnya Kurang lebih Satu sendok Makan Satu sendok Makan Aduk 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 Biar kan dia Mendidih Sampai Dia duduk Sampai Mendidih Terus Kita matikan Api Nanti kita Gunakan Untuk Menyiram Ketannya Nanti Nah Setelah kita Kukus Setengah matang Ketannya Kita Aik Kita Tuang Disini Ini Masih Belum Matang Setengah 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 lalu kita siramkan santannya tadi ya semua ke dalam ketan lalu kita aduk-aduk ketan kalau udah direndam itu tidak membutuhkan air banyak ya nanti malah lembek bagus kita aduk dia sampai rata ini baunya harum banget nah saya menggunakan cetakan susi ya ini sebenarnya cetakan susi kalau dirumah ada cetakan buat lempar bisa menggunakan atau bisa digulung pakai tangan sama aja juga bisa ya terus ini yang isian ayamnya ya nah ini sudah mateng ini selesai begini ya saya cetakan dulu ini kan dia kan di tengah ada lubangnya begini terus kita isi ayamnya tangan saya sudah bersih ya saya sudah cuci tangan bisa juga diisi abon kalau suka ya terus kita tutup atasnya lagi terus kita tutup dan jadi deh bagus kan lalu kita taruh di atas loyang baru nanti kita bungkus ya kita bungkus pakai daun kita akan buat lagi seperti tadi kita tekan pakai bawahnya ini ya kita isi albumnya lagi kita isi ayamnya kita tutup dengan depan dan kita tekan lagi dan seterusnya nah lalu kita akan bungkus kita bungkus ya bunda kita bungkus seperti ini selamat menikmati lalu kita rapikan seperti ini kelihatan ya bunda nah seperti ini ya kita bungkus sampai habis selamat menikmati